Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan membahas main line number, baris nomer. Di sini terdapat referensi baris tertentu dalam dokumenmu dengan cepat dan mudah menggunakan nomer baris di margin. Sekarang kita lihat. Pertama kita pilih continuous. Di sini nilai defaultnya adalah non atau tidak ada sama sekali. Kita pilih. Dan tentunya seperti yang kalian lihat di sini, pada bagian margin kalian, sekarang terdapat nomer baris atau line number. Yang berikutnya adalah restart inspect. Sekali kita lihat di sini, di sini, di setiap baris, nomernya itu akan mengulang. Kita lihat lagi. Sekarang kita menggunakan continuous. Dan sekarang di sini, nomer setiap pahaman selalu berlanjut. Kalian lihat di sini, dari nomer baris 29 dan di halaman berikutnya adalah 30. Sekarang kita lihat di sini, di line number kita gunakan lagi restart inspect. Dan kalian lihat di sini, di halaman pertama baris akhir adalah 29 dan di halaman 2 diulang lagi menjadi baris pertama. Sekarang kita pilih lagi, sekarang terdapat bacaan restart its section. Sekarang kita lihat dulu, kita gunakan continuous. Dan tentunya di sini sudah ada seksi. Di sini, restart its section. Kita lihat di sini. Continuous itu, seperti yang kita bahas sebelumnya, jika kita menggunakan section di break, maka format setiap halaman yang kita gunakan, entah menggunakan next pack atau continuous section break, maka format halaman itu akan mengulang atau di stock. Kita lihat lagi di sini, kita menggunakan line number, dan kita pilih continuous. Dan terakhir itu adalah baris 58, di mana terdapat format section break. Di sini terdapat event pack yang sebelumnya kita gunakan. Dan tentunya di bawah ini masih ada halaman lagi, dan tidak berlanjut, karena format itu hanya sampai di sini saja. Nah, sekarang kita menggunakan restart its section. Kita lihat di sini. Dan di sini hasilnya masih sama. Dan sekarang pentingnya di halaman 4. Tidak ada sama sekali, karena terakhir adalah di section break. Dengan event pack. Dan sekarang kita gunakan di bab 2. Tepatnya di sini. Dan sekarang kita gunakan section break di baris 32. Dan sekarang kita gunakan break, dan kita pilih section break continuous. Dan sekarang sudah ada. Dan seperti yang kalian lihat di sini, kita enter. Pada session break terakhir, continuous. Itulah di mana digunakannya restart its section. Jadi setiap section, maka baris itu akan diulang. Di mana di sini, dari halaman 1 pertama sampai ke baris 32, dia akan diulang lagi setelah section break. Tentunya jika kita menggunakan lagi di sini, pada baris 14, halaman 2, section break. Dan kita gunakan lagi, kita gunakan free, dan kita gunakan continuous. Maka pada baris 14, dia akan mengulang lagi dikarenakan terdapat session beat. Itulah penggunaan line number restart its section. Sekarang kita menggunakan line number surprise for current paragraph. Menekan untuk paragraph sekarang. Tentunya yang dimasukkan paragraph sekarang adalah dari pointer kalian. Di sini, pointer kalian yang kedip-kedip. Dan kita lihat di sini, kita gunakan surprise. Yang terjadi adalah terdapat kotak. Di mana di sini yang tadinya nomor 8, 9, 10. Sekarang kita latihan. Untuk surprise for each paragraph, kita bisa melakukan toggle atau on-off. Sekarang kita lihat di sini, baris 8 adalah awal paragraph tulisan ini. Dan tentunya paragraph ini berakhir di nomor 13. Sekarang ketika kita menggunakan surprise for current paragraph, maka satu paragraph ini akan dilewati. Jadi dia akan langsung ke baris selanjutnya. Di mana kebetulan di sini, baris selanjutnya adalah sesendiri. Sekarang kita coba tempat yang lain di sini. Dan kita gunakan line number surprise for current paragraph. Dan seperti yang kalian lihat di sini, maka setiap paragraf itu line number atau baris nomor tidak digunakan atau dilongkapi. Dan tentunya di sini terdapat settingan yang lain, tapi tidak akan kita bahas. Kita sudah lupa kembang kita. Terima kasih.